Halo Pak Eri, jadi Pak Eri disini salam perkenal Pak dengan saya disini Antoni, Pak langsung dari kantor Grabusad ini Pak ya. Menghubungi Bapak Eri Pak di malam hari ini pemberitahuan dengan Bapak Eri disana. Ini sebelumnya kita data dulu Bapak Eri ini Pak bergabung dengan Grabusad ini udah berapa lama ini Pak? Kira-kira 7 bulan. Oke, kurang lebih 7 bulan ya. Nah untuk pendaftaran kemarin Pak, masih ingat langsung ke kantor atau melalui yang Bapak Eri? Itu sama aslinya yang di pusatannya itu. Oke, nah dari Bapak disini untuk Bapak selama 7, kurang lebih 7 bulan ya, udah bergabung dengan Grabusad ini Pak, itu sebelumnya Bapak upgrade dengan versi terbaru atau masih menggunakan versi yang lama Pak? Saya dari lama. Oh, Bapak masih menggunakan versi yang lama ya. Oke, nah jadi Pak disitu nanti kalau Bapak sudah punya kautor Pak, disitu Bapak silakan diupgrade Pak dengan versi terbaru ya. Karena itu lebih mudah, lebih gampang untuk Bapak pemasangannya ya. Iya. Halo. Iya. Nah jadi oke Pak Eri, disini Pak akan menjelaskan mengkumpulkan Pak Eri secara sempat di malam hari ini Pak pemberitahuan Pak untuk bonus promosi dari klien. Senilai 450 ribu rupiah Pak di akhir bulan ini sudah diambil belum Bapak? Kurang tahu. Ya. Kurang tahu saya. Iya, saya kan ingin kan Pak Eri menekan untuk Bapak disana. Kita pertanyakan kepada Bapak untuk bonus dari klien Pak di akhir bulan ini senilai 450 ribu rupiah. Itu sudah diadakan pencairan atau belum Bapak? Soalnya kan saya belum, ya terakhir ini kan belum nge-check gitu. Oh Bapak disitu Bapak belum mengadakan pencairan ini Pak disini kami jelaskan. Ini Pak bonus promo Pak di akhir bulan Pak berupa dana tunai, dana cash ya. Ini Pak bonus ini bukan dari sentik Pak ya. Kalau yang mana itu Pak kalau dari sentik Pak itu langsung aktif ke akun tempat tunai Bapak ya. Nah namun ini Pak ini berupa dana tunai Pak ataupun di akhir bulan Pak bonus promo ini Pak berupa dana tunai, dana cash. Yang mana sudah disediakan langsung Pak dari pihak tancel Pak di asal mesin atian tinggal Bapak penarikan itu naik gitu Pak ya. Sudah jelas. Iya. Sudah jelas kan. Nah jadi Bapak disini makanya kita pertanyakan Bapak untuk Bapak belum ada pencairan bonus Bapak gitu. Iya, soalnya kan biasanya kalau pencairan ya lebih banyak sih. Gak tentu. Gimana? Gak tentu apa ya. Gak tentu saya transfer di APN gitu. Jadi sesuai apa kali aja itu saya merasuknya. Untuk pengambilan bonus gitu maksudnya. Iya. Senilai 450 belum ada apa Pak? Belum ada. Belum bonus dari grade ya. Bonus di akhir bulan 450 belum ada ya. Nah jadi kami jelaskan Pak Eri disini kita menghubung Pak Eri disana. Untuk Pak Eri disana Pak, segera Bapak melakukan pengambilan bonus Bapak ya. Nah jadi Bapak disini untuk bonusnya tinggal Bapak penarikan tunai saja Pak di jasa musim ATM yang ada di tempat Bapak sendiri ya. Dikarenakan ini kan Bapak mendapatkan Pak bonus komod dari grade setelah langsung di akhir kunai. Nanti Bapak mendapatkan pesan Pak SMS dari grade Pak langsung Bapak terlaku pesan resminya ya. Oh gitu. Nah jadi Pak Eri ini kan untuk Bapak pengambilan bonus Pak disitu secara langsung. Untuk kartu ATM CMD Niaga Pak dari kantor ini sudah diambil? Sudah aktif belum Bapak? Untuk ATM yang? Ya kartu ATM CMD Niaga Pak yang dari pihak kantor. Itu Bapak sudah aktif atau belum? Atau Bapak pencapaian kemarin menggunakan rekening di bank rekening pribadi gitu. Ini soalnya kan pakainya ini BRI jadi nggak buat CMD Niaga itu Pak ya. Oh berarti Bapak untuk pendaftaran kemarin Bapak tidak menggunakan rekening dari kantor tidak. Namun Bapak pendaftaran kemarin Bapak menggunakan rekening pribadi gitu. Iya. Nah jadi Bapak ini kan Bapak tinggal melakukan pengambilan bonus saja Pak secara langsung Pak ya. Itu Bapak gunakan di mana? Rekening pribadi ataupun ATM diri Bapak itu bisa Pak Eri ya. Nah Pak Eri, saya juga ketahui sekarang ini Pak Eri ini. Untuk Bapak Eri di sana Pak saat ini Bapak kami cek data Pak. Ini Bapak saat ini Pak sedang ada terima orderan ini Pak ya. Iya. Nah untuk orderan Pak ini cek data Pak ini orderan yang masuk Bapak di sana Pak di jalan Timjomoyo ya. Turunnya Pak di jalan Arjuna ya. Iya Pak. Oke nah jadi Bapak disini kami jelaskan disini Pak untuk mana Pak kami jelaskan kami memasukkan dengan Bapak. Untuk orderannya yang masuk di Bapak saat ini Pak disitu Pak. Itu sudah yang mana nggak perlu di jelaskan pun nggak bisa di jelaskan karena kan itu orderan yang masuk di Bapak itu sudah kami tahan Pak. Sudah kami bekukan ya. Iya Pak. Nah untuk orderan yang masuk di Bapak disana Pak itu saat ini Pak sudah kami tahan ataupun sudah kami bekukan. Dan juga makanya jika disana kita disini Pak menghubungi Pak Eri malam ini Pak pemberitahwannya. Untuk Bapak Eri disana Pak saat ini belum bisa menerima orderan Pak ya. Nah setiap kali disitu Bapak menerima orderan makanya Pak akan di cancel ataupun Pak dibatalkan dari pihak kansor Pak. Dikarenakan akun atau aplikasi Grab Bapak disana Pak saat ini ditahan dari kansor Pak ya. Belum bisa tahan orderan. Sebelum Bapak selesai persahiran bonus Bapak belum bisa tahan orderan. Makanya kita menghubungi Bapak gitu ya. Oh gitu ya. Nah jadi Bapak Eri makanya kita menghubungi Bapak disana. Tapi Bapak disana kami jelaskan Pak untuk aplikasi Grab Bapak itu bukan kami bekukan selamanya. Tidak Pak. Untuk saat ini saja Pak. Untuk saat ini saja dalam proses Bapak pengambilan bonus saja ya. Nah disitu nanti Pak setelah selesai Bapak pengambilan bonus. Maka Pak disitu aplikasi Grab Bapak disana akan diartikan kembali seperti biasa. Dan orderan Bapak akan mendapatkan terima orderan kembali gitu ya. Nah jadi untuk saat ini saja Pak untuk Bapak belum bisa terima orderan. Setiap kali cuma orderan itu langsung kami bukukan. Ataupun kami tensil pasal otomatis gitu ya. Sudah jelas Bapak? Oh jadi sistemnya gitu ya Pak ya. Lagi gimana? Jadi sistemnya gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak? Yang itu sistem yang baru updatean yang terjadi. Betul. Jadi kan Bapak kan percayaan bonus terlebih dahulu. Bapak selain Bapak selain orderan lagi ya. Nah jadi Pak Eri disini Bapak ini lagi posisinya di jalan atau di rumah ini Pak? Di jalan ini. Soalnya kan nanti kan dapat orderan. Nah jadi Bapak disitu. Untuk Bapak siang. Nah Pak disini untuk Bapak yang memenang orderan yang masukkan di Bapak siang. Ini Pak itu sedang kami bukukan ya. Ya. Halo. Ya. Nah jadi Pak Eri susahan ini Bapak. Supaya Bapak bisa timbul jalan kembali. Makanya kami menghubungi Bapak. Untuk segera Pak melakukan pengambilan bonus Bapak. Supaya Bapak bisa timbul jalan kembali. Nah Bapak Eri setiapan ya. Disini Bapak untuk pengambilan bonus Bapak ini. Sudah di programkan Pak. Dihangsung di jalan mesin ATM. Tinggal penarikan ya. Halo. Jadi harus ke ATM ya gitu ya. Untuk pengambilan bonus saja apa ya. Nah disitu Pak untuk Bapak disana Pak ini kita pertanyakan Pak. Disitu untuk di HP Bapak saat ini Bapak itu ada nggak Bapak? Mendapatkan pesan Pak resmi langsung Pak dari Grab itu. Tidak ada belum? Ya. Belum saya buka itu. Oh iya tadi ada pesan. Tidak ada nggak Bapak mendapatkan pesan Pak SMS. Kesan resmi dari Grab itu. Tidak ada belum? Bentar saya ceknya dulu. Belum ada ya Bapak. Ya. Tidak ada. Belum ada itu pesan Bapak terima itu dari Grab belum ada? Belum ada ya. Oh boleh tanya Bapak kalau belum ada disungguh saja Pak. Mungkin itu sudah diproses Pak ya. Nah nanti setelah Bapak terima Pak pesan dari Grab. Tidak ada nama Bapak Eri Pak sudah diresmikan ya. Nah ini Pak kita pertanyaan dengan Pak Eri. Itu dari lokasi Bapak sana ini Pak. Pemecin ATM itu berapa jauh Pak Eri? Pengambilan bonusnya? Pemecin ATM ya. Jadi sekitar 5 menitan itu Pak. Oke itu kurang lebih 5 menit ya. Nah itu Bapak itu pemecin ATM BRI juga atau pemecin ATM bersama? PM BRI ini. Oh BRI ini. Nah jadi begini Pak ini saya jelaskan dengan Bapak ya. Yang mana kan itu untuk Pak Eri ini kan yang mana kan salah satu Pak penerima bonus Pak secara langsung tinggal penarikan ya. Iya. Nah untuk bonus tersebut Pak disini sudah kami sediakan langsung Pak dari kantor ya. Itu sudah kami sediakan langsung Pak dari kantor tinggal Bapak pengambilan ya. Nah jadi Pak ini untuk bonus ini Pak disediakan secara langsung Pak dari kantor Pak lewat dan secara langsung di mesin ATM mandiri tinggal Bapak penarikan tunai saja apa ya ya. Nah kalau mesin mandiri Pak di lokasi Bapak sana ini ada ya Pak Eri? Ya mau airu jalan dulu itu Pak. Mesin ATM mandiri ada nggak di lokasi Bapak sekarang? Nah teori nggak ada. Ini kan lumayan cukup ya ya. Mesinnya ada mesinnya. Mesinnya nggak ada. Mesin ATM mandiri? Nggak ada. Nggak ada? Ya biasanya itu pakainya ya BRI langsung itu masalahnya kalau di penerbit lain itu pasang nggak ngerti caranya itu. Betul. Nah jadi satu. Betul begini Pak. Nah begini saya jelaskan Pak Eri ya. Betul. Bicu kan yang mana Bapak kan biasanya kalau Bapak melakukan pencairan atau penarikan Pak itu uang Bapak sendiri atau dana Bapak sendiri ya. Nah namun begini Pak ini saya jelaskan ya. Yang mana ini kan Bapak disana kan itu melakukan pencairan atau pengambilan bonus ini kan. Ini kan langsung Pak dari tiap kantor ataupun melalui dari kule cek. Di sini sudah diprogramkan gitu ya. Ini ada lagi. Halo. Nah jadi Bapak disini Bapak yang mana ini kan Bapak cuma untuk pencairan bonus Pak. Nah sedangkan Pak untuk bonus ini sudah dikerjasamakan disediakan dari kantor ya. Di jasa mesin ATM mandiri. Jadi untuk pengambilan bonus ini disana Bapak menggunakan kartu ATMnya Pak itu di bank apa saja bisa ya. Nah namun untuk pengambilan bonus tersebut Pak itu diwasipkan Pak tinggal pengambilan Pak di mesin ATM bersama mesin mandiri itu bisa Bapak gitu. Dan menu-menunya Pak itu sama ya. Halo. Iya Pak. Nah itu Pak menu-menunya itu sama Pak Ria. Nah namun saya informasikan untuk Pak Bapak kan cuma pengambilan bonus Pak ya atau penarikan uang cash. Yang ada Pak menu penarikan uang elektronik dengan dana cash itu Pak hanya adanya di mesin ATM mandiri. Makanya Pak sudah dipilih samakan. Bapak tinggal pengambilan bonus ini walaupun kartu ATM Bapak Biar di ATM apa saja. Pengambilan bonusnya Pak diwajipkan masuk ke mesin ATM mandiri itu Pak ya. Iya. Nah makanya Pak disini Bapak kami jelaskan Pak. Untuk kami informasikan Bapak disini untuk langsung pencahayaan bonus Bapak ke mesin ATM mandiri itu pengambilannya. Di situ juga Bapak kami jelaskan. Ingat Pak disini untuk Bapak disana kan yang mana kita menghindar hal tidak diinginkan zaman sekarang kan banyak monisi. Ya benar Pak ya. Iya. Nah jadi Bapak di mesin ATM nanti ataupun Bapak di mesin ATM tersebut Bapak cuma selaku menerima pengambilan bonus. Nah Bapak kalau Bapak disana disuruh Pak. Kalau Bapak disana disuruh tekan kirim uang Pak ya. Atau kalau Bapak disuruh tekan transfer. Pak Hedit Rato Bapak jangan dilanjutkan Bapak. Bapak jangan dilanjutkan ataupun Bapak batalkan Pak ya. Itu tidak dibenarkan gitu Pak ya. Oh gitu ya. Nah disana kan Bapak. Kalau Pak untuk transfer kirim uang ataupun transfer itu kan. Anak kecil saja Pak ya. Itu kan itu sudah tahu Pak ya. Iya. Kalau transfer ataupun kirim uang itu kan intinya kita mengirim Bapak bukan menerima betul nggak. Iya. Nah jadi Bapak disitu Bapak cuma selaku penerima dibaca dengan baik ataupun dengan jelas ya. Disitu Bapak cuma selaku penerima nanti Pak tinggal Bapak ketik Pak ada menu Pak di mesin ATM nanti Pak ada menu Pak penarikan uang cash gitu ya. Iya. Salahkan Bapak terima dengan lelaki cash. Nah saya lihat di HP sekarang ada itu pesan Pak masuk dari langsung dari grepnya. Tidak ada Pak. Ya? Tidak ada. Masih belum ada? Tidak ada. Ini mau tanya ini ya. Ini mau tanya sebentar ini masalah ATM. Mana? Mau tanya sebentar ini masalah ATM. Biasanya itu kalau dapat bonus itu biasanya langsung masuk ke aplikasi ya. Tidak langsung ke ATM. Betul, 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 betul. Nah itu Pak makanya Pak disitu kami jelaskan. Kan dari awal kan sudah dijelaskan Pak. Yang mana kan bonus tersebut kan itu kalau dari CNT Bapak. Kita jelaskan. Ini kan beda Pak. Ini kan bonus promo Pak di akhir bulan. Begitu kan beda Pak ya. Kan kadang-kadang dari awal sudah kita jelaskan. Kalau dari CNT itu langsung Pak aktif ke akun Dompet Tunai gitu ya. Nah ini kan berupakan bronze promo Pak. Dan yang mana waktu di akhir bulan. Yang bagaimana Pak berupa dana tunai atau pendana chef. Tinggal untuk melakukan pencairan penarikan. Biasanya Pak. Ya gini. Biasanya kan dari aplikasi kan biasanya langsung masuk ke dompet dari aplikasi. Jadi tidak. Yang mungkin langsung ke ATM gitu. Iya betul. Betul sekali. Makanya itu kan dari CNT Bapak. Langsung ke akun Dompet Tunai. Maksudnya Bapak juga ngetik gitu kan. Itu kan kalau dari CNT. Ini kan beda Pak. Ini kan langsung bonus promo di akhir bulan Pak. Begitu ya. Ini kan bonus promo di akhir bulan. Ataupun pas saya langsung ini kan berupa dana tunai Pak. Bukan dari CNT. Kalau CNT kan berarti kan bisa ingat pendopet tunai Pak. Terserah Bapak mau cari kapan. Ataupun Bapak sama cari rekening Bapak kan bisa. Kan dari CNT langsung gitu ya. Ini kan jelas. Halo. Halo Pak. Ini gini Pak. Ini saya yang tadi sampaian telpon. Saya Bobby. Apa? Ini gimana ya? Katanya dapet bonus. Dapet bonus kok gak transfer ke Dompet Tunai ngapain? Biasanya PH Grab gitu. Kalau katanya di bawah, bisa tanya lagi gitu. Ini kayak apa kan ini Pak? Sistem Grab kan gitu Pak. Kalau emang dapet bonus, inisiatif biasanya langsung di Dompet Tunai. Itu kan kalau dari CNT langsung sahirkan akun Dompet Tunai. Sama aja. Saya BRI juga gitu. Dapet bonus langsung ke Dompet Tunai. Nah itu kan dari awal kan masih terjelaskan. Kalau yang mana Pak disiakan untuk Bapak disiakan. Kalau Bapak mendapatkan bonus. Kalau ini kan bonus Pak. Bonus secara langsung Pak. Bonus di akhir bulan Pak. Berupa dengan tunai dan kes yang sudah disediakan dari kantor. Tinggal penarikan di mesin ATM. Nah kalau Pak bonus tersebut. Kalau bonus tersebut dari CNT. Bapak disitu langsung diaktifkan Pak. Disyairkan ke akun DP Tunai Bapak. Kalau dari CNT. Ini kan bonus promo Pak. Bukannya dari CNT. Saya biasanya pakai BRI Pak. BRI juga gitu. Dapat bonus langsung ke Dompet. Ya. Ya itu kan dari CNT. Kita jelaskan. Dompet Tunai kan Bapak kan dapat. Bapak dapat atasnya untuk BRI Bapak kan. Dapat Tunai Bapak kita tahu gitu. Iya. Langsung kenapa. Itu kan dari CNT. Langsung ke Dompet Tunai. Ini kan berupa danan tunai danan kes sudah disediakan. Bapak menggunakan cuma penarikan. Nah gitu kan. Kalau semisal. Mungkin tidak menentukan ATM dibangkan apa saja. Kalau semisal kita. Kalau semisal kita gak mau bonusnya terus gimana. Nah jadi oke. Jadi begini aja Pak. Yang mana kalau Bapak disana bertele-tele. Ini kayaknya beda orang lagi ya. Nah. Ini saya yang tadi tampil telpon. Dengan beda orang lagi yang terbicara ini. Nah jadi begini saja Bapak. Kayaknya Bapak disana Pak bertele-tele sekali. Sedangkan tadi sini kita memberitahukan. Menjelaskan dengan Bapak. Untuk yang mana pemberitahuan dengan resmi. Nah namun kayaknya Bapak disana Pak. Bertele-tele. Atau juga Bapak tidak mempercayai dengan dia. Kami terserah Bapak. Lebih baik Pak. Ini kita jelaskan. Lebih baik Pak. Bapak disini gak usah Bapak ambil saja. Atau pun ini. Bapak disini kami gak bisa memberikan. Nah terserahpun Pak. Mula saat ini kami putus. Kami matikan. Nah namun Pak disini kami jelaskan. Untuk atur kasih kira Bapak disana. Mohon maaf Pak. Sebelumnya dengan kami. Pak Bapak boleh diteruskan. Ini akan kami diteruskan. Dan Bapak akan kami suspend dengan cara permanen. Mulai paling jamat besok pagi Pak. Apa yang saya bilang. Bapak buktikan. Apa yang saya buktikan. Bapak bilang. Untuk Bapak disana. Akan dituarkan Pak dari misal Grab. Karena kan Bapak disini. Sudah kami jelaskan berulang-ulang kali. Bapak putus. Mau tanya. Lagi. Lagi. Akhirnya dikasihkan sama orang lain. Bisa terserahnya. Oh gitu. Bisa jelas ya. Kalau itu. Kalau kita putus. Bapak boleh sekarang Pak. Ini akan dituarkan dari misal Grab ya. Oh ya biasanya itu dari pusat itu. Sudah tutup itu Pak. Jam kerjanya itu. Nah. Karena disini Bapak dari awal tadi. Kita jelaskan. Baca. Jadi kalau bonus itu biasanya itu. Di transfernya pas jam kerja. Jadi nggak mungkin. Di luar jam kerja itu. Bimana? Biasanya itu kalau dapat bonus itu. Di transfer di jam kerja. Nggak mungkin di luar jam kerja. Ataupun di aplikasi pun itu. Iya. Iya. Kayaknya hidupkan kalau dapat bonus kerja dari CNP. Nanti harus itu jelas kan. Bapak itu bonus kerja dari jam kerja. Bukan dari luar jam kerja dapat bonus. Kan kalau kita jelaskan. Bapak itu kan bonus dari CNP. Memangnya Pak. Bapak terima. Sebelum kami pemberitahuan. Itu memang di hari jam kerja. Namun ini kan bonus promo. Beda Bapak. Ngerti nggak Bapak? Bonus promo dengan bonus kerja itu beda. Ibaratnya itu Pak mohon maaf. Bapak itu. Ibaratnya itu. Bapak itu. Bagaimana disitu. Bapak ikut kuis ya. Nah itu Bapak ikut kuis. Ataupun ikut kundian. Bapak ibaratnya Bapak ikut undian. Dan juga Bapak itu mendapatkan hadiah cuma-cuma kan beda. Maksudnya itu paham nggak? Ya tapi saya nggak. Ya kalau promonya mau dikasih ke orang lain nggak apa-apa. Soalnya saya sudah. Nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa. Kalau begitu Pak di sini untuk bonus ini Pak. Bagaimana Bapak tidak bisa terima. Kan sudah dijelaskan. Bapak di sana Pak. Di sini Bapak untuk sini. Bapak ibaratnya Cacang Molderan. Sini Kali Cang Molderan. Bapak akan kami bukuan dan kami suspend. Sebelum Bapak selesai pengambilan bonus. Artikasi Bapak tidak akan diaktifkan. Ataupun Bapak ibaratnya Cacang Molderan. Nah kalau begitu oke. Kalau begitu Pak Bapak bisa buktikan apa yang saya bilang. Ini Pak saya benar Pak. Saya tidak bersanda sama sekali tidak. Atau saya tidak bermain-main. Saya Pak berani. Saya bersumpah Pak. Apabila saya tidak benar. Alah ya. Kalau bohong ya sumpah-sumpah nggak apa-apa. Nah kalau begitu setelah pun saya matikan. Selamat malam Bapak. Sebelumnya mohon maaf. Mulai sekarang Bapak 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 Molderan. Bahannya kan soalnya sama seperti kayak di... Bapak akan bikin sel Pak dari Molderan mulai sekarang ya. Bapak buktikan Pak. Saya kan Bapak dengar sini saya sumpah tadi kan. Ya sumpah kan nggak tahu. Bapak dapat karmanya dari mana kan juga nggak tahu. Nah Bapak buktikan aja. Bapak buktikan aja apa yang saya bilang. Kasih nomor. Bapak buktikan aja. Ratu aja. Rekening saya. Bapak buktikan apa yang saya bilang. Bukktikan ya. Dari pusat kan pasti tahu nomor rekening. Jadi pasti langsung dikirim ke rekeningnya. Nggak mungkin ya. Nah Anda ini. Sebelumnya Anda. Sebelumnya Anda ini Pak mohon maaf. Sebelumnya Anda ini Pak. Bapak ini pernah sekolah atau tidak. Ataupun Bapak ini mohon maaf. Pernah. Pernah. Pernah berpendidikan dengan baik atau tidak. Sebelumnya. Ini kan bonus promo berupa dana tulis Pak. Yang sudah disediakan di ATM. Kok Bapak langsung Bapak nyolotnya. Sekarang ini minta dikirimkan lewat rekening. Biasa sudah tahu nomor rekening. Kalau Bapak kalau ini Pak dana. Kami kirimkan lewat rekening. Bang. Ya otomatis kami tanyakan nomor rekening Bapak. Ataupun Bapak disini. Nomor rekening Bapak sudah disediakan. Namun ini kan tidak. Sudah disediakan di mesin ATM. Ibarat Bapak itu kalau mau makan itu Pak. Bapak kalau ibarat mau makan itu Pak. Itu nasinya itu sudah disiapkan di dalam piring. Sama di dalam medik. Ataupun dalam kosmos. Kan beda. Bicaraan Bapak itu mohon maaf kok. Beda sekali Pak begitu. Dengan kalau seorang sedikit banyaknya mengalami pendidikan. Ataupun Bapak disana mengalami pernah Pak. Bekerja begitu. Bapak itu mengerti masalah yang bicara itu. Ya soalnya kan. Dari kantor ini pasti bicaranya juga gak pakai. Gak pakai sumpah-sumpah. Gak pakai pendidikan juga ini. Karena disini saya. Karena kita disini itu. Mohon maaf. Karena disini itu. Karena Bapak itu bicara. Bicara rambut tele-tele. Begitu ataupun yang mana Bapak itu bicara yang terimplan. Disini sedangkan kita juga sudah berusaha sering. Sudah menjelaskan. Kenapa Pak? Mau Bapak tanya berulang-ulang kali. Ulang-ulang kali. Akhirnya Pak enggak bisa terima begitu. Berarti Bapak itu mempermainan kami Pak. Bapak itu mempermainkan kantor. Nah risiko Bapak Bupain Draca. Bapak buktikan risikonya Pak. Saya berani bersumpah seperti itu Pak. Dikanakan saya benar. Kalau saya tidak benar mohon maaf. Tidak mungkin Pak. Yaudah sekarang ketemu aja gimana? Ya Bapak kamu silahkan pakai Jakarta ngapa. Ini yang kita ngasuh dari pusat Pak. Dari pusat kan pusat berani. Kita nemuin pusat oke lah bisa. Sekarang jika ada. Tentu berani enggak? Ketemu berani enggak? Ini kita tahu semua. Dari data-data dari Bapak. Nama Bapak siapa ini kita tahu semua. Karena kita dari pusat. Kita langsung bisa cek data Bapak di sana. Ini yang bertele-tele siapa? Ini Bapak kami suspen aja Pak ya. Bapak kami suspen aja dan Bapak akan diutuakan Pak dari Minjaga. Yang bertele-tele siapa? Halo yang bertele-tele siapa?